Nah, dalam sebuah produk itu bisa melekat beberapa HKI. Untuk UMKM mendapatkan keistimewaan di semua HKI, mulai dari hak cipta, patent, merek, desain industri, bahkan untuk merek digratiskan untuk UMKM. Kalau tidak gratis itu biayanya, kalau saya tidak salah ya, Rp1.500.000.000. Jadi UMKM saat ini diberikan kemudahan yang sangat banyak oleh negara, karena UMKM ini sudah terbukti mampu mempertahankan stabilitas perekonomian negara. UMKM ini kecil-kecil, kecil-kecil, tapi kuat. Ya kalau dia bentuknya kecil-kecil, kecil-kecil, tapi dia kuat, ya ini menyumbang, penyumbang terbesar pendapatan negara. Dan negara mendorong UMKM ini untuk meningkatkan kualitas produknya, melengkapi HKI-nya, memenuhi seluruh perizinan edarnya, agar dapat ditingkatkan menjadi produk yang layak ekspor. saya dan tim pengabdian masyarakat UMKM juga mempunyai cita-cita yang tinggi ya, bahwa produk binaan kami, ini minuman kesehatan berupa dari buah berenuk, berupa ekstraknya, ini nanti suatu saat ya, insya Allah, dengan perjuangan yang kontinu, terus-menerus, suatu saat akan bisa menjadi produk unggulan daerah Provinsi Banten, yang kemudian memenuhi izin edar Bepok untuk ekspor. Itu pencapaian tertinggi UMKM itu, kalau bisa ekspor ya, berarti produknya diakui, kualitasnya itu oleh negara lain, karena kalau kita mau ekspor, standar ekspor yang kita pakai adalah negara tujuan. Standar ekspor Jepang beda dengan standar kualitas barang impor ya, misalkan berarti barangnya masuk ya. Jepang beda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia, jadi standar kualitas produk itu sebesar mungkin memenuhi standar kualitas produk di semua negara. Walaupun berbeda-beda, standar kualitas produknya, tapi kan ada kesamaannya. dari sisi higienitas, karena, oh ya, sorry, terima kasih, sudah diingatkan, selamat bergabung kembali. kesamaan-kesamaannya, ini padahal higienitas, meskipun berbeda standar kualitas produk impor negara-negara lain, tetapi, untuk higienitas, semua negara itu sama, tidak menerima barang impor, yang, kalau produknya pangan dan minuman ya, yang masih, yang proses pengolahan produknya itu, masih tersentuh kulit manusia, jadi, tidak akan diterima itu. Makanya, seperti daging beku ya, daging beku yang diekspor ke negara lain, kemudian, produk pangan dan minuman, itu semuanya sudah menggunakan mesin, jadi, tidak lagi, digunakan cara yang tradisional, begitu. Ya, sekarang budek sudah ada yang frozen ya, dari Indonesia, dari Jogja, itu sudah dikalengkan, ini budek itu sudah dikalengkan, kemudian, bentuknya sudah frozen, tapi, sampai sekarang, yang saya perhatikan, itu belum, bisa menembus pasal ekspor, karena memang, masak budeknya, tidak bisa pakai mesin, gitu, ya, masih, dengan cara yang tradisional, nah, itu tidak, bisa memenuhi standar higienitas, dari negara lain, dan saya lihat juga produknya, saya sudah saya buang kali ini ya, nah, itu, belum ada izin edar Bepomnya, tapi, kalau saya pribadi, saya tidak terlalu, apa, tidak terlalu, mendewa-dewakan izin Bepom, sebab, setelah mengalami sendiri, bagaimana saya mendaftarkan, izin edar Bepom, untuk minuman berenuk, itu sulitnya, luar biasa, prosedurnya, sangat rumit, gitu ya, apalagi, kalau, apa namanya, kalau, bahan dasarnya, bahan dasar minuman berenuk, itu kan buahnya ya, apalagi, kalau bahan dasarnya itu, belum terdaftar, di kamus pangan besar Bepom, Wah, itu lebih susah lagi, karena yang diuji buahnya, bukan, nah, pengujian terhadap, Makin lama ya, Bu, betul, apa, apa namanya ya, kalau bahan dasarnya itu, tidak ada di kamus pangan, besar Bepom, itu, uji produknya, tidak hanya, membawa bahan dasarnya, tapi juga harus, membawa, jurnal, penelitian, terakreditasi, nah, ini yang jadi masalah, karena, tidak, belum pernah ada penelitian, tentang buah berenuk, nah, ini, saya sekaligus sharing, karena barangkali, ada mahasiswa, yang produk, kewirausahaannya, menggunakan bahan dasar, yang barangkali ya, belum terdaftar, di kamus besar pangan Bepom, gitu, itu nanti, prosesnya sama, seperti itu, jadi, iya bu, jangan kan yang belum terdaftar bu, kemarin pun, sharing aja nih ya bu, sedikit, saya pun, kaleng sarden, untuk Bepom itu, paling minimal itu, 8 bulan bu, sarden, padahal ya bu, mungkin harusnya bisa sebentar, terus ke Bepom, ternyata lama bu, 8 bulan, dan itu untuk ekspor juga, sebenarnya, jadi lama sekali, memang sangat lama, apalagi yang belum ada, ya, apalagi yang belum ada, produk yang sudah ada aja, lama gitu ya, nah jadi, saya, kemudian, saya salah satu, fasilitator Bepom loh, ya, sudah ikut ujiannya, dinyatakan lulus, cuma salah dua, kalau, kalau nggak salah ya, dari semua soal yang saya jawab, cuma salah dua, itu pun belum bisa, begitu, ya, saya tunjukkan, fasilitator Bepom, ya tetap, ikut aturan ya, aturannya seperti itu, kemudian, untuk membuat jurnal penelit, kan, jurnal penelitiannya belum ada, artinya apa, saya harus menulis, jurnal penelitian itu, gitu, harus menulis, setelah dipublish, barulah, itu harus saya bawa ke Bepom, hasil jurnal penelitiannya, masalahnya adalah, saya ini dosen hukum, bukan dosen teknologi pangan, kan begitu, nah, maka untuk, mendapatkan bahan tulisan tentang, untuk mendapatkan bahan tulisan tentang, minuman penelit, ya, sekarang kan harus diuji dulu, gitu, jadi, ya, muter-muter di situ aja, begitu ya, tapi, insya Allah, kita sudah mendapatkan jalan keluarnya, karena Bepom sangat lama, dan meskipun Bepom, berdasarkan aturan pemerintah, memberikan keistimewaan juga, untuk UMKM, kalau UMKM itu asal bawa IUMK, dan surat izin, usaha, si, itu mendapatkan, diskon 50%, pendapatannya di Bepom, tapi, karena kemumitan prosedurnya, dan persyaratannya, kami akan mencari lab swasta yang lain, yang tidak mempersyaratkan, harus ada jurnal penelitian terakreditasinya, nah, nanti, dari hasil, uji lab tersebut itulah, insya Allah, saya akan membuat jurnal, ya, nah, jurnal itu setelah dipublish, baru akan kita bawa ke Bepom, jadi, ya, mudah-mudahan, dari proses yang panjang itu, belum ada pihak asing yang, mengklaim, dengan, menulis duluan jurnalnya, itu ya, itu yang kami khawatirkan, sebetulnya, karena, ini kita sharing ya, supaya mahasiswa juga, kalau membuat, membuka wira usaha, itu bisa belajar dari kita, gitu ya, karena ini sudah ada seorang profesor India, dari Fakultas Teknologi Pangan India, itu yang sudah mendatangi UMKM, di sini, yang memproduksi minuman buah berenuk, untuk mengadakan riset, tentang berenuk, dan juga riset tentang, cara pengolahannya, ya, untungnya, UMKM-nya cerita sama kita, gitu ya, saya bilang, jangan pernah, memberikan, informasi terhadap, mengenai apapun, kepada peneliti asing, karena, kalau menurut, aturan, kemenerian teknik, dikti, itu harus ada surat izin khusus riset, penelitian, bagi peneliti asing, nah, jadi harus diminta dulu suratnya, mana surat dari Kementerian Necayt Dijkity, bahwa, riset dikti Indonesia memberikan izin, kepada peneliti asing, untuk riset di sini, Jadi ini nanti mahasiswa kalau didekatin sama riset asing Mau meriset Itu tanya dulu suratnya Jangan sampai nanti Pihak asing yang mengklaim Kita sudah capek-capek buat produknya Yang mengklaim mereka Ini yang saya khawatir Dan Jangan sampai terjadi lagi Kasus seperti teknologi pembuatan tempe Ini kan sudah diklaim sama Jepang Tempe ini makanan tradisional Indonesia dari Nenek Moyang Tapi sekarang diklaim menjadi milik Jepang Nah ini jangan sampai terjadi juga dengan buah bernuk Nanti buahnya banyak berlimpah di sini Diekspor ke India Karena India yang memegang klaim patentnya Di India diproduksi menjadi minuman Diolah jadi minuman Kemudian sama India Diekspor ke Indonesia Nah ini kan konyol gitu ya Nah itu saya juga Ya kan aneh ya Yang punya buah kita Sangat sering terjadi Bukan main Berkali-kali kita dibodoh-bodohi Dibodoh-bodohi orang asing ya Kita sudah ekspor jadi importir lagi Iya ini kan aneh gitu Jadi kan biayanya bengkak 100 kali lipat Kalau kita punya buahnya Kita punya bahan dasarnya Ya kita yang produksi Kita yang ekspor gitu Bukan bahan dasarnya kita ekspor ke negara lain Negara lain kemudian Mengekspor lagi ke negara kita Kita konsumsi itu Bayangkan Berapa besar potensi Keuntungan kita yang hilang Karena keburu diklaim sama pihak asing Nah itu lindungi bersama-sama Mahasiswa menjadi Berada di garda terdepan Untuk melindungi UMKM UMKM ini Dia hanya tahu produksi Tidak paham HKI Tidak tahu cara mendasarkan patent Meskipun kita kasih tahu Sederhana kok daftar patent Gini-gini Merak gini-gini Tapi tidak bergerak juga Kenapa? Karena waktu mereka habis Untuk produksi Sebetulnya tugas mahasiswa itu Bukan hanya belajar Tapi juga penelitian Dan pengabdian pada masyarakat Dan didampingi oleh dosen Makanya beberapa Kapan ya Tahun 2018 ya Rido ya Itu kan Kita berencana untuk bikin Kegiatan PKM ya PKM untuk mahasiswa Program kreativitas mahasiswa Tapi kemudian kan Tidak berjalan Karena waktunya mepet ya Apalagi proposalnya itu Nah ini nanti ada lagi nih 2020 Eh sorry 2021 ya 2020 kita miss Tahu Kita tahunya PKM-nya Setelah pendaftarannya lewat Jadi sosialisasi Program kreativitas mahasiswa Dari kemudian Stek Diti itu Terlatera kelulu gitu ya Masa dikasih waktu Cuma tiga hari gitu kan Nah itu kan Ya gak bisa lah Ya mepet-mepet Seperti itu Nah Ini juga merupakan amanah Dari kemudian Stek Diti Bahwa mahasiswa itu kan ada Program kreativitas mahasiswa Itu Itu tugas lain mahasiswa Di luar Belajar Pengajaran Penelitian dan pengabdian masyarakat Dan itu didanai Oleh kemudian Stek Diti 12 juta Semuanya untuk Membiayai Pendanai PKM mahasiswa Nanti yang diminta Rekeningnya Rekening ketua Dosennya mendampingi Mendampingi Bagaimana cara penelitian Bagaimana cara pengabdian Nah itu ada Pertanggung jawabannya itu Nanti ada laporan hariannya Laporan harian itu Hanya Ketua yang bisa akses Bagaimana kalau ada penyelewengan dana Diminta nanti oleh Kementerian Stek Diti Jadi nanti diaudit Dananya itu diaudit Oleh BPK Oleh BPK dilaporkan Kementerian Stek Diti Kementerian Stek Diti Kemudian menegur Kok ini dananya tidak sesuai Dengan laporan Laporannya Begini Tapi dana yang habis Kok segini Tidak sesuai Nanti Diti akan minta Dikembalikan dananya itu Dikembalikan 2 juta 3 juta Dosen-dosen juga Ada yang Ada yang begitu ya Ya mudah-mudahan Tim pengabdian masyarakat UMT Tidak diminta Untuk membalikan Dana negara ya Kita bikin laporannya Sesempurna mungkin Supaya tidak ada celah BPK Untuk meminta Kita mengembalikan dana Nah itu ya Mahasiswa Apa namanya Kansnya ini sangat besar Untuk mengabdi Kepada masyarakat Jadi masyarakat itu Selama ini berpandangan Kalau orang kampus itu Itu ada di menara gading Tidak tersentuh Tidak bisa dimintai bantuan Padahal itu salah besar Gitu Ini beberapa kali Saya ketemu UMKM ini Bunislah baru Bunislah dosen yang Yang mau terjun langsung ya Ke UMKM Membantu kami Mengedukasi Dan mau Turun langsung ya Mendaftarkan merek Paten dan lain-lain Itu bukan Itu tugasnya dosen Tugasnya kita Akademisi Mahasiswa dan dosen Nah jadi Ada lagi yang belum di-approach Oh sudah semua Nah ya Jadi ayo Kita sama-sama Membangun Dan memberdayakan UMKM Lingkup sekitar rumah kita Aja dulu Gitu Kalau mahasiswa Kesulitan Itu kan banyak dosen Banyak dosen yang bisa dihubungi Yang bisa dimintai Untuk mendampini Gitu ya Nah Tentu saja awalnya kita Ya swadaya ya Untuk dana Nah kecuali Kalau proposal kita Bisa lolos Di Proposal Hibah dana Pengabian kepada masyarakat Dari listrik Dikti Ya Nah jadi Saya ingatkan kembali Tugas mahasiswa Tidak hanya belajar Tetapi juga penelitian Dan pengabian Pada masyarakat Ya Sampai sini dulu Ada pertanyaan lagi Tentang desain industri Silahkan Padahal banyak ini Saya perhatikan mahasiswa Yang Menjadi pahlawan Usaha Wira usaha Wira itu kan Pahlawan Wira itu bahasa Sesekerta Artinya pahlawan Usaha Usaha itu ya Berdagang ya Berarti dia Dia ya Wira usaha Berjuang Pejuang Pahlawan itu kan Pejuang Pejuang dalam Berbisnis Nah ini Patut diberikan Apresiasi yang Setinggi-tingginya Karena Membuka lapangan Pekerjaan Itu yang paling utama Makanya Negara Melalui Kurikulum Itu mendukung Mahasiswa Itu untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Buktinya apa Setiap Fakultas Itu ada Mata kuliah Kemirausahaan Kan Gak peduli Fakultas hukum Fakultas teknik Mata kuliah Kemirausahaan Tidak hanya ada Di fakultas ekonomi Tapi juga Harus ada Di setiap Fakultas Dan prodi Saya tanya Di fakultas teknik Itu ada Mata kuliah Pekerjaan Ada Di prodi teknik Informatika Ada Prodi teknik Mesin Ada Mata kuliahnya Nah Maka sangat Tepat Kalau mahasiswa Itu juga Membangkitkan Keberdayaan Dari UMKM Minimal Di sekitar Rumah Sebentar Ini semester 5 KKN semester 7 Kesempatan besar KKN itu Untuk Memberdayakan Potensi Dari UMKM Di lokasi KKN Supaya Silaturahimnya Dengan Kelurahan Di tempat KKN ini Mengabdi Itu tidak putus Setelah Selesai KKN Silaturahimnya Tetap Berjalan Karena Mahasiswanya Juga Menjadi Pengelola Pembina Pengawas Dari Kegiatan UMKM Ya Tidak Ada pertanyaan Silahkan Ada pertanyaan Saya Enggak 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 Pertanyaan Cuman Tadi kan Bu Nizla Menyindik Apa sih Menyinggung soal UMKM Untuk ekspor ya Bu Ya Nah Jadi Saya kan Saya kan Voluntir juga nih Bu Dari tim bisa ekspor Nah nanti Rencananya kami itu Mau ngadain Webinar Bu Di tiap-tiap kampus nih Termasuk Kalau saya kan perwakilan Dari UMT Nanti mungkin Nanti mungkin Bu Nizla Bisa jadi pendamping Saya juga Bu Boleh Ya Dengan senang hati Ya Saya juga harus Banyak belajar Jadi dari kita itu bisa Ya Nanti dijelaskan Bu Tentang apa Mulai dari perizinan Dokumen ekspor-ekspor Itu bagaimana Nanti terus cara mendapatkan Bayarnya gimana Nanti dijelaskan Bu Gitu Oh ya Bagus Bagus Ya karena memang Saya bilang tadi Cita-cita Kami tim pengabdian Masyarakat UMT Itu tinggi Ya Tinggi dan kita Sedang berproses ke sana Saya melihat Potensi berenuk ini Besar sekali Untuk ekspor Beberapa kali Testimoni Pengguna berenuk Itu Mulai dari sinusitis Hilang Sinusitis loh Bertahun-tahun Ke dokter Habis biaya berapa tuh Minum berenuk Kontinu ya Rutin Itu Tiga hari Itu sinusitis Anaknya itu Sudah berkurang Ini kan luar biasa Ya Jadi Saya buka Ini Saya Ketika Dinaikkan harganya ya Tadinya 15 ribu Sebotol Jadi 20 ribu Sebotol Enggak ada keberatan Sama sekali Kenapa Karena Pengguna itu Membandingkan dengan Biaya dokter dan obat 20 ribu Untuk satu botol Dibanding Bahkan kalau misalkan Masuk pasar internasional Itu kan kita bisa Jual 100 ribu Per botol Kan Gak masalah Sebenernya Lebih tinggi Ibu Betul Dan Nanti Nanti aku Nanti saya Jafri Bunizla Lebih lanjut Oh iya boleh Negara-negara Eropa Itu Saya baca ya Di Apa Saya kan ngikutin IG-nya Independence CNN Semuanya saya ikutin ya Nah itu Mereka itu Lifestyle-nya itu Healthy lifestyle Jadi gaya hidup mereka itu Sehat Mereka mengurangi Penggunaan obat-obatan Jadi kalau ada obat herbal Obat dari alam Itu mereka pilih Lebih pilih Daripada obat kimia Dan dokter-dokter di sana Itu juga Tidak meng-encourage Warganya Untuk Minum obat kimia Jadi dokter itu Selama ada Obat herbal Yang sudah izin edar ya Tentu saja ya Kalau Amerika kan FDA Food and Apa namanya Food and drugs Kalau nggak salah ya Bepomnya Amerika Itu kan Jurnal penelitiannya kan Banyak sekali tuh Tentang obat-obat herbal Kecuali bernuk ya Belum sampai ke sana gitu Nah Itu dokter-dokter sana Kalau menulis resep Itu Hanya Hanya Menggunakan Obat kimia Kalau Obat herbalnya itu Belum Terdaftar Di Bepomnya dia Jadi dokter Nggak berani Nulis resep Bernuk misalnya Untuk sinusitis Kalau Belum ada izin edar Dari Bepomnya Tapi kalau sudah ada Izin edar dari Bepom Dokternya nulis itu gitu Nah itu kan luar biasa tuh Potensinya Saya lihat Wah Ini bukan main ini Kalau bernuk bisa Sampai nembus Pasar ekspor ya Wah Dan direkomendasikan oleh Dokter-dokter di sana Ya kan luar biasa tuh Gitu Dan yang jelas Meningkatkan Kesejahteraan Bernuk Ya Betul Dan ini kita kayak Memang mereka bingungnya Nggak bisa nembus Pasar ekspor itu Kalau BUMKM disini bingung Ini peringungnya susah Bagaimana Padahal enggak bu Gampang banget sebenarnya Iya gitu Sebetulnya Membuat susah itu Prosedur dari Bepomnya ya Itu Ya itu aja bu Iya Jadi Keringanannya Hanya soal biaya Biaya Pengujiannya Ya 50% Gitu kan Tapi Sarat-saratnya Tidak ada keringanan Gitu Nah itu kan Susah Dan memang banyak Potensi-potensi Tanaman dan buah-buahan Di Indonesia Yang berpotensi Menjadi obat Dan belum terdaftar Di kamus besar Pangan Bepom Nah ini gimana Jadi muter-muter Nggak ada solusinya Kan gitu ya Nah itu Ya Mudah-mudahan UMKM Indonesia ini Apa Semakin Maju Ya Produknya bisa Menembus Pasar ekspor Dan Selamat otomatis Itu meningkatkan Kesejahteraan UMKM ya Nah itu Nah kita menuju Ke sana Silahkan Kalau ada tanggungan Perikanan Nggak cukup Ya betul Potensi Kekayaan Hayati Indonesia Ya soalnya kan Kalau Indonesia Perikanan Kebanyakan Ya Potensi Kekayaan Hayati Indonesia Indonesia itu kan Nomor satu Di dunia Itu kan diakui Sama PBB tuh Di annual report Jadi PBB kan tiap tahun Mengeluarkan annual report Report tahunan ya Nah itu Indonesia Sampai sekarang Menuduki peringkat Nomor satu Di dunia Dalam hal Sumber kekayaan Alam Bayangkan Ya Baik alam Laut Di bawah laut Maupun di daratan Itu kita paling kaya Tapi yang anehnya Untuk pendaftaran HKI Kita paling rendah Ya ini kan Menjadi hal yang Kontraditif ya Dimana negara yang Sangat banyak Dan paling Subur Paling banyak Kekayaan alamnya Masa pendaftaran HKI-nya Paling dikit Apalagi sampai Nembus pasar ekspor Harusnya kita Negara yang paling banyak Kekayaan alamnya Yang di Apa Diolah menjadi obat Herbal Yang menembus pasar ekspor Ya Nah ini susah Ya mudah-mudahan Negara Memberikan Tidak bisa disalahkan juga Ya karena memang Izin untuk Mengedarkan obat Herbal itu memang Harus ketat ya Ya efek sampingnya Apa memang harus Di Apa Untuk kasus Berenuk ya Masa tidak ada Solusinya sih ya Kalau tidak ada Jurnal Belum ada Jurnal penelitiannya Nah Silahkan Kalau ada yang Mau menanggapi Tidak harus Berbentuk pertanyaan ya Sharing pengalaman Boleh-boleh aja Tidak ada ya Ya baik Mudah-mudahan Saya tidak terlambat Untuk menghadiri Sidang terbuka Pak Ahmad Karena sudah dibulai Dari jam Sembilan Kalau tidak salah Mudah-mudahan Masih berlangsung Sidang terbukanya Hari ini Pak Ahmad Diuji Disertasinya Untuk menjadi dokter Ya Nanti kalau lulus Diucapkan selamat ya Pak Ahmad Ini luar biasa Perjuangannya nih Untuk meraih Bila dokter Menjadi Dokter kedua Di fakultas hukum Setelah Dupi ya Nah Sudah mendapatkan Peringatan Dari zoom 10 menit lagi Akan diputus Kecuali Menambah Mengupgrade Mengupgrade Harus bayar 80 dolar Gak usah lah ya Kita pakai Yang gratisan aja Nah Baik Kalau tidak ada Pertanyaan Saya akan Segera Ke Zoomnya Sidang terbuka Pak Ahmad Mudah-mudahan Belum berakhir Saya akhiri Pertuan hari ini Dengan mengucapkan Hamdalah Alhamdulillah Hidabila Alamin Alhamdulillah Rasumin Allah Wafasum Porif Wafasil Mokminin Fas Tabdiko Fairot Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Terima kasih Bu Sama-sama Warahmatullahi Wabarakatuh